Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel DRS salam belajar Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menampilkan sheet pada file Excel Nah sheet ini permasalahannya sudah tertutup, tidak tampil sehingga kita akan sulit mengerjakan dokumen yang ada di sheet sebelahnya atau sheet yang lainnya Nah jika Bapak Ibu mengalami hal seperti ini tidak perlu panik, tidak perlu stress dan tidak perlu juga menginstall ulang aplikasi Microsoft Office nya Nah Bapak Ibu tinggal lari ke settingan di option, nah caranya sangat mudah sekali Ikuti langkah-langkah seperti ini Nah Bapak Ibu coba klik di tombol file Nah jika sudah di klik, pilih yang namanya option Nah ini ada option di atas exit, klik option Nah kemudian akan tampil dialog Nah disini Bapak Ibu pilih advance Nah setelah pilih advance, kemudian pindah ke kanan Nah cari yang kata kuncinya ada sheet nya Oke Kita coba cek Nah disini display option for this workbook Nah kemudian settingnya disini, kita baca disini ada sheet nya Nah show sheet tab, tampilkan tabulasi sheet nya Nah sedangkan disini belum di checklist, makanya tadi tidak tampil di bawah sini Nah sekarang kita akan checklist Kita akan coba lihat perubahannya Setelah checklist kita klik ok, jangan lupa Nah terlihat perubahannya, sheet nya tampil Nah Bapak Ibu jadi bisa mengerjakan dokumen lain atau pekerjaan lain di sheet yang lain Nah demikian video untuk bagaimana cara menampilkan sheet Semoga bermanfaat Nah jangan lupa Klik tombol like dan subscribe Agar Channel ini terus berkembang Dan menampilkan video-video tentang tutorial yang lain Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih